Pintu belakang rumah yang sekaligus tempat usahanya ini menggasak dua unit handphone milik korban, jualan rokok di warung, dompet, dan tabungan subuh milik anak korban. Ditambahkan Aliana, saat kejadian itu tidak ada satupun anggota keluarganya mengetahui aksi pelaku. Mereka menyadari telah menjadi sasaran pencurian setelah dirinya bangun subuh dan melihat pintu belakang terbuka, serta beberapa barang dan pakaian berserakan. Kami tidak tahu, karena posisi suami tidur di depan kan, kami lima berlima, lima beranak lah, tidur di tengah, posisi tengah, kami sudah dilawatinnya. Terus sampai ke warung, sudah sampai ke warung saya periksa rokok saya habis pak. Rokok juga? Iya, rokok habis, terus duit saya sudah diambilnya kan. Hp juga juga diambilnya ya. Ditambahkan Aliana, peristiwa pencurian ini sudah mereka alami setidaknya ke enam kali. Namun selama ini mereka tidak pernah melaporkan ke pihak kepolisian. Namun kali ini karena kerugian cukup besar bagi mereka, yakni mencapai 4 juta rupiah. Akhirnya kasus tersebut dilaporkan ke polisi. Andrian M. Yusuf, RBTV, melaporkan.